Saya respek dengan abang kandung saya, ya jangan pilih Pak Prabowo 02, kalau orang keturunan nggak boleh pilih 02, yaitu berburu harimau dengan saudara kandung. Lalu dia melihat cahaya punama, itu juga membeli sinalnya pada yang miskin dan kaya. 5 tahun sekali, kalau Pak Prabowo calon, tergantung dia calon dengan siapa? Waktu dengan Ibu Megawati sebagai presiden dan wakil presiden, yang bilang pelangganan ham bukan PDIP, yang lawannya. Wow, saya tiba-tiba ditelepon oleh seorang sahabat, ada tamu yang ingin ngobrol dengan saya di Helmia Bicara. Yang kita maksudkan adalah, saya kehadiran adik perempuan dari Basuki Cahapurnama atau Ahok. Vivi Leti sudah hadir. Adik nomor berapa sih? Saya adik nomor 3. Di bawahnya Hari? Enggak, di atasnya Hari. Di atasnya Hari. Di bawahnya Basuri. Basuri adalah teman saya waktu sama kami dulu di MIT, dan sama-sama nyalek, eh bukan nyalek, pilkada. Saya beliau ke Beltim, saya ke Oganilir, dari Nasdem dan dua-duanya kami kalah. Bukan kalah, kemenangan yang ditunda. Semoga ya. Saya pernah nginep di rumah dulu. Terima kasih. Di rumah, ketemu mama makan mie ayam. Iya, mama saya jago masak itu. Wah, luar biasa. Fi, orang semua keaget, kita ngomongin Ahok ya. Ahok tiba-tiba mengundurkan diri dari komut Pertamina A. Saya rasa banyak orang sudah tahu. Setuju. Dan orang juga tahu semua sebetulnya dari A sampai Z. Yang penting sebetulnya dalam kehidupan kita ini adalah kita boleh punya pilihan yang berbeda. Kita boleh punya pandangan yang berbeda. Pandangan politik berbeda. Ya, tetapi yang paling penting adalah kita tidak boleh, yang menurut saya pribadi ya, yang tidak boleh itu adalah kita be little ya, merendahkan atau menghina orang lain, atau istilahnya itu adalah menjelekan orang lain. Itu saja. Kalau kita mau misalnya, Bang Helmy mau pilih nomor berapa, saya mau pilih nomor berapa, ya kita adu visi-misi, kita bicara tentang apa ya, program yang baik, dan alasan-alasan yang positif. Mengapa kita menjatuhkan pilihan ke pasangan calon presiden masing-masing jagoan kita. Saya rasa itu lebih elok, lebih indah gitu. Kalau saya ditanya, ya saya akan jagokan Pak Prabowo dan Mas Gibran, 02, dan saya akan ngomong alasan-alasan kenapa saya memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, as simple itu. Dan saya nggak akan, code to code ya, saya nggak akan ngomong kelemahannya misalnya Pak Anies. Oh banyak kalau saya mau cari, ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Nah, masyarakat yang bisa menilai apakah itu benar, apakah itu salah gitu. Saya respect dengan abang skandung saya, ya. Saya menghargai keputusannya, dan saya percaya apapun yang beliau putuskan itu yang terbaik gitu. Terbaik untuk beliau gitu loh. Jadi, ya kita hargain saja apapun itu. Toh sudah diklarifikasi kan, ya toh. Jadi ya sudah, selesai harusnya kan. I know him well. Ya. Termasuk meninggalkan satu jabatan yang memberikan, apa ya, penghasilan besar. Wah, Komun Pertamina gitu. Untuk bergabung ke sana. No problem lah ya. Hadirnya Vivi memenuhi undangan saya di sini. Apakah ada yang akan diklarifikasi? Misalnya, ini bukan sikap keluarga kami lah. Ya, ya saya mau klarifikasi satu hal saja. Mungkin ini juga banyak sekali orang-orang menganggap saya, Nih, mungkin lebih kok kamu orang Chinese keturunan ya. Kenapa memilih Pak Prabowo begini-begini. Wah, banyak caci maki keluar gitu ya kan. Seperti itu. Nah, terus saya juga bingung kenapa enggak gitu loh. Terus, apalagi ada istilahnya, ya jangan pilih Pak Prabowo kosong dua. Kalau orang keturunan nggak boleh pilih kosong dua. Aduh, begitu. Karena seperti ini, seperti itu. Saya justru heran kenapa. Karena kita ini orang hukum ya. Sampai dibilangin, kamu cuma suka hukum. Kok belain orang yang bersalah? Oh, dikaitkan ke similan apa, Vivi? Iya. Terus, saya bilang, loh, saya ini kolban. Koko Basuri, Pak Basuri pasti cerita. Nggak tahu cerita apa enggak. Jadi, pada waktu merayat itu, saya dilempal batu. Saya lagi nyetil dengan mobil Mazda masih ada di peritung. Saya nyetil ke kantor. Saya karena kerja. Ya, saya tanggung jawab. Karena klien saya datang dari ruang negeri. Ya, nggak tahu ada bakal kelusuran. Jadi, Pak, di Belitung atau di Jakarta? Di Jakarta. Oke, terus? Ini Jakarta. Kantor saya itu di Bangba. Dulu Bang Bali di Sudilman. Jadi, saya dari Muara Karang ke Sudilman. Pulangnya udah riot, udah kebakan semua. Saya nyetil pulang. Saya udah di kepung. Mobil saya udah dilempal sama batu. Saya berdarah di sini. Harusnya saya gagal otak. Nanti bisa di cek and re-cek sama Pak Basuri. Kalau masalah dipenuhi cerita. Harusnya saya gagal otak. Saya waktu itu cuma teriak, Yesus, tolong. Saya udah nggak bisa doa. Itu seperti cerita Musa kayak laut tebelak. Orang-orang tuh nyingkil semua. Saya nggak tahu apa yang mereka lihat. Mungkin mereka melihat malaikat. Setelah itu saya belum ngerti. Ada cerita di Alkitab tentang seorang nabi yang dikepung oleh bara tentara. Lalu ternyata malaikat yang bersama dia lebih banyak daripada tentara itu. Mungkin itu yang dilihat orang-orang waktu itu ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Mungkin ya amit-amit lah ya. Tapi waktu itu sau mobil saya berhenti dikepung. Kaca saya sudah pecah. Saya sudah berdarah. Tapi tiba-tiba orang-orang itu menyingkil. Hilang semua. Nggak ada satupun. Saya akhirnya jalan bawa mobil sambil saya gemetel. Saya nyetil pulang. Nyetil sendiri tuh? Nyetil sendiri. Sampai di rumah ada Pak Basuri. Dia kan dokter. Dia periksa saya. Batunya masih di dalam mobil. Saya itu gemetel. Sampai di rumah saya baru nangis. Saya itu orangnya jarang nangis. Karena saya memang pernah ditembak. Pernah diambilin pestol. Di ancam. Di ancam ya. Ditaruhin pestol di kepala saya. Sama oknum polisi. Oknum polisi ya. Karena waktu itu mereka sita kelak-kelak papa saya. Di berhitung. Di berhitung. Waktu saya liburan. Masih kecil lah ya. Umur 20. Belum lulus malah. Terus saya bilang, Pak. Saya dari UI kan. Jadi saya bilang, saya belajar praktisi hukum pidana dan perdata. Jadi kebetulan. Ngerti lah. Ngerti lah. Jadi saya bilang, ya Pak. Kalau bapak saya salah. Kasih surat tahanan. Sita. Sita. Kasih surat di sita kelaknya. Kalau nggak salah ya dilepasin. Oh ini Cina Pasal gitu. Tau apa. Pesonya ditodongin sini. Terus saya bilang, ya kalau saya mati ya paling saya ke surga selesai gitu kan. Jadi memang orangnya nekat dari dulu. Nggak peduli gitu. Nggak takut mati pokoknya. Jadi akhirnya ini polisi sampai. Ya kalau nggak saya bawa pulang mobilnya. Saya minta sopil-sopil kelaknya bawa pulang mobilnya. Ide kasih surat atau bawa pulang mobilnya. Itu satu kejadian. Ketika kejadian lain. Saya ada orang punya hotel di Teranjangin. Saya laporin tuh Kaposeknya. Sampai saya dapat surat kareng segala macam. Di berhitung juga? Di berhitung juga. Di berhitung. Terus ada pengalaman waktu di LBH Jakarta. Sama juga. Sampai di kasih surat kareng. Karena ngadepin orang-orang yang digusul di Petamina waktu itu lawan pemerintah. Terus di Pangkal Pinang juga pernah lawan wari kota. Sampai ngadepin bluedoser. Ini orang mau hancurin rumah-rumah. Saya punya foto-fotonya. Saya nggak dibawa. Jadi yaudah saya pasang badan. Bisa ngadepin sampai kakak saya semua. Dia bilang, Vivi jangan begitu gila. Abis gimana rumah orang mau dihancurin? Yaudah saya pasang badan aja. Saya berdiri di situ. Saya pikir mana berarti si produuser hantem. Akhirnya mereka juga berhenti. Jadi kayak gitu udah sering dikerjakan dan dilakukan. Pernah juga ada klien di Jawa yang waktu itu menghadapi orang-orang yang cukup radikal ya. Ya saya cuma berdoa aja. Dan jadi saya udah melewatin itu semua ceritanya. Makanya saya sedikit tekat, tekat, agak berani lah gitu. Walaupun nggak gimana-gimana. Nah waktu kejadian itu saya ketakutan. Asli saya takut. Saya nangis. Tapi setelah di rumah. Habis itu kan saya dulu pernah punya mantan pacar orang Australi. Dia udah dua kali ngajak saya menikah. Tapi papa saya bilang tidak anak saya untuk Indonesia. Itu papa saya. Jadi papa saya nggak kasih saya menikah dengan orang bule dan tinggal di luar negeri. Karena papa saya percaya suatu hari abang-abang saya, keluarga saya akan membutuhkan saya. Yaitu berburu harimau dengan sodara kandung. Berburu harimau dengan sodara kandung. Saya dipersiapkan untuk satu hari ketika sodara saya ada di pemerintahan. Mereka akan dicelakai. Saya yang harus bela di mereka. Dan ternyata itu udah bukti. Jadi waktu itu, itu yang terjadi ceritanya. Singkat cerita. Saya takut. Papa saya sudah meninggal waktu melayat itu. Akhirnya mama saya bilang, yaudah kamu pergilah menikahlah dengan si bule itu kan. Atau papa saya sudah nggak ada. Akhirnya waktu itu kan susah tiket. Exodus besar-besaran. Saya kan takut diperkosa juga. Mohon maaf ya. Perempuan paling takut kalau itu kejadiannya benar. Akhirnya yaudah. Saya pergi dibeliin tiket. Dikasih fax sama kebetulan. Dia juga orang berada. Jadi dia beliin saya tiket kontas. Saya berangkat. Berangkat sampai di sana. Ketemulah satu pendeta namanya Samuel. Ngomong begini, Vivi kalau kamu takut kamu nggak percaya Tuhan. Nah loh. Benar juga ya. Orang Indonesia? Orang Indonesia pendeta. Namanya pendeta Samuel. Art of nobru. Bisa ketemu saya ngomong gitu. Coba. Di kota? Ini pengalaman spiritual. Melbourne. Di Melbourne. Oke terus? Dia dari Sydney datang ke Melbourne. Teman saya yang ngajak jemput. Di mobil dia cuma nore. Begini ngomong begitu. Ya the next day aku beli tiket. Pulang ke Indonesia. Selesai. Terus aku bilang sorry sama mantan pacar. Padahal udah mau married waktu itu kan. Bikin papa saya udah nggak ada. Ya nggak ada. Jadi dia. Saya mau balik ke Indonesia. Indonesia butuh kita. Tapi nggak ngerti butuh apanya waktu itu. Ya singkat cerita itu yang terjadi. Nah kenapa saya mau cerita begini. Saya ini korban. Ya. Tapi saya ketemu muka dengan muka dengan Pak Prabowo. Waktu itu beliau yang membawa Pak Jokowi dan Pak Ahok dengan PDIP malah. Untuk calon. Gubernur. Gubernur DKI. DKI kan. Ya itu ada. Dan beliau itu sangat apa. Sangat negarawan ya. Saya melihat beliau itu sangat tulus. Kebetulan kan Gustu juga bilang bahwa orang yang paling ikhlas buat bangsa ini. Adalah Pak Prabowo. Adalah Pak Prabowo. Saya juga mengerti itu karena pernah ketemu Amahum Gustu juga. Bagaimana waktu itu dia juga membantu abang sulung saya kampanye kan. Waktu itu gubernur. Dan dia bilang kamu bisa jadi gubernur dan terbukti. Banyak obongan Gustu yang terbukti. Nah kalau Gustu sendiri bilang Pak Prabowo adalah orang yang paling tulus buat bangsa ini. Kenapa kita gak pilih presiden yang benar-benar tulus untuk bangsa ini. Kalau beliau tulus untuk bangsa ini. Dia akan membangun bangsa ini. Di tahun 2019 bayangkan Bang Hermi ya. Saya ini siapa? Abang sulung saya keluar. Saya waktu ketemu Pak Prabowo harusnya dimarahin dong. Wah Allah. Enggak. Duduk juga sejajal. Padahal beliau itu lagi duduk di belakang meja. Bisa aja saya duduk di kursi kecil di depan mejanya dia. Diperlakukan kayak yaudahlah. Yuk gak sejajal kok sama saya. Kan begitu terjadi kan. Ya kan kita udah tahu apa yang terjadi di bangsa kita. Hal-hal seperti ini terjadi. Tapi ternyata enggak. Duduk sejajal. Malah ini kita gak sejajal. Dia itu benar-benar kursi yang sejajal. Beliau itu ngobrol sama saya. Ngobrolin kebangsaan di tahun 2019. Pulang dari sana. Pas minggu tenang kayak seperti ini. Saya tulis di Instagram saya. Saya percaya dia ini bapak rekonsiliasi. Karena beliau akan merekonsiliasikan kita semua. Satu Pancasya ketuhana yang mahesa. Itu akan terjadi. Agama apapun berbeda. Beliau melangkul kita semua. Dia sudah buktikan dengan waktu itu mencaronkan double minoritas. Kalau saya itu triple minoritas. Wanita pula. Wah selesai. Makanya saya diajak-ajak terus ke dunia politik. Saya mikir gitu kan. Sudah lihat kolbannya kakak saya banyak. Tapi kalau Pak Bowo jadi presiden. Saya yakin beliau ini bisa menyatukan anak bangsa ini. Dan saya tulis itu di Instagram saya 2019. Dan itu banyak dikutip juga di media-media. Jadi dari lama ya. Simpati katakanlah dengan Pak Prabowo. Sejak dari zaman Ibu Megawati. Mencaronkan Pak Prabowo menjadi wakilnya. Kenapa? Karena begini. Saya pernah mengalami di kantor saya. Dengan waktu itu Om Ron Murrell. Bos saya di situ. Saya itu di fitnah sama istirahannya orang legalnya. Yang sama-sama orang legal yang mau ngambil ke posisi saya. Jadi saya di fitnah segala macam. Sampai saya keluar dari perusahaan itu. Padahal mereka keluarkan saya dari perusahaan itu. Karena mereka mau ambil ahli sahamnya Om Ron Murrell ini. Kalau ada di saya. Saya pasti jagain. Fahit pasti. Kenapa? Karena saya orangnya mau jujur dan adil. Orang benar dan adil. Kalau orang benar aja gak adil gak bisa. Orang adil aja gak ada kebenarannya juga gak bisa. Adil menurut siapa? Benar dan adil itu harus seimbang. Dan saya percaya yang khayal saya itu. Ketika saya bekerja di satu perusahaan. Jadi legal ke head legalnya di satu perusahaan. Saya harus menjaga semua pemegang saham. Baik itu pemegang saham minoritas. Maupun pemegang saham mayoritas. Karena undang-undang perusahaan. Mengatur kalau pemegang saham 10% saja. Haknya itu harus dirundungi oleh undang-undang. Tapi dalam prakteknya kan. Mereka call room voting. Yang 10% ditinggal. Dan jarang sekali orang challenge. Challenge di pengadilan yang 10% ini. Padahal dia bisa challenge gitu. Nah saya selalu mau menjaga semua pemegang saham. Karena buat saya yang bayarin saya itu perusahaan. Bukan individu. Mungkin ya individu narik saya. Nah itulah. Kenapa mereka kesinggirkan saya? Karena saya terlalu adil. Terlalu fail mainnya. Terlalu jujur. Gak mau nyimpang-nyimpang tuh gak mau. Di keluarga saya tuh semuanya banget. Gak tau dah. Ini ajaran papa ya? Ajaran papa saya. Iya pokoknya kalau naik gak boleh nginjak kepala orang. Bayangkan ya kita masih SD. Rapotnya merah. 5, 4. Vivi? Iya. Nyanyi gak bisa. Main musik gak bisa. Baca note. Tapi yang lain-lain. Wah 10, 9. Bapak sih tepuk tangan. Anak papa pinter. Katanya. Katanya. Hasil usaha sendiri. Papa tuh gak bangga. Kalau kamu dapat 10 tapi nyontek. Kamu dapat 4. Papa bangga. Itu hasil usahamu. Siapa? Kim Nam siapa? Chung Kim Nam. Chung Kim Nam. Saya tau legend di Beltip ya. Iya. Kemurahan hatinya. Bayangkan. Dan gak pernah korup kalau bikin pro ini. Gak yang ngerjain. Gak pernah mau korup. Malah ditambah-tambahin. Bayangin. Kalau orang lain bikin jalan. Cepat rusak. Bikin kepala dikurang-kurangin. Dia malah enggak ditambah-tambahin. Makanya banyak yang rugi. Nombok istilahnya. Lihat satu kampung. Gak ada listrik. Dibikin listrik. Dulu. Waduh. Itu bayangkan ya. Itu mes Belitung Timur. Papa saya tuh sampai hibahkan ke. Jadiin mes sampai hari ini. Saya baru tau ceritanya. Dari orang-orang di Belitung juga. Gitu loh. Kemarin tuh. Jadi saya juga terharu juga. Kalau ke kampung-kampung itu banyak orang bilang. Ini rumah bapakmu. Lah bapak saya lucu. Orang mau jual rumah. Anaknya mau sekolah. Pak tolong beri rumah tanah kita. Yaudah dibeli. Sulatnya enggak diambil. Terus bapak saya bilang. Tolong jagain rumahnya. Daripada rusak. Sebetulnya karena bapak saya tuh. Mau beliau ini tuh. Tidak terhina. Bapak saya juga enggak mau usil dia dari tanahnya. Tapi bahasa papa saya itu begitu indah. Begini. Nanti rumah ini kan rusak. Kalau enggak dijaga. Mau enggak saya minta tolong kamu. Jagain rumah saya. Ya kan. Tapi saya enggak bayar. Kamu enggak usah bayar uang sewa. Saya juga enggak bayar kamu. Pohon kelapa. Apa-apa. Semua begitu. Jadi dia enggak pernah ngambil. Itu bapak saya. Jadi waktu beliau meninggal. Ya kita gaget juga. Orang cerita diberikan kain kafan. Dibangunin masjid. Dibangunin. Ya dibantuin operasi. Kita gaget-gaget ya. Istilahnya rumah-rumahnya. Bu mau diambil enggak. Ya bapak saya enggak ambil. Kita juga enggak ambil lah ya. Sampai hari ini. Itu bapak saya memang. Mungkin ya itu nasal beliau. Saya enggak tahu abang saya. Udah pernah cerita. Belum kenapa nama keluarga kita Cahyapurnama. Yang jelas. Saya pernah. Ngeredekin Yuyu. Basuri. Ulang. Papa lo itu enggak kreatif ya. Anaknya pertama. Basuki Cahyapurnama. Ya. Nomor dua Basuri. Ya. Cahyapurnama. Abis itu Vivi ya. Ya. Ya abis saya ya Vivi. Terus terakhir itu ada lagi Basuin betul ya. Ya Basuin. Cahyapurnama. Ya. Dia malu katanya namanya sekarang hari BTP. Ya betul. Yang meninggal siapanya Vivi? France. France. Itu yang ada di film itu ya. Ya di film ya. Tapi itu enggak pakai Cahyapurnama ya. Pakai. Nah istilah Cahyapurnama itu. Papa saya waktu itu milih nama. Apa artinya? Jadi. Beliau ini kan anak yatim. Waktu dia masih bayi. Papanya sudah meninggal. Dia mau sekolah. Enggak bisa. Dia pengen sekolah. Jadi cuma tiga SD. Dia sendiri benasal bicara sama yang di atas. Jadi dia melihat cahaya matahari itu memberikan sinalnya kepada orang miskin dan orang kaya. Orang enggak pandang suku apa. Agama apa. Lalu dia melihat cahaya pun nama. Itu juga membeli sinalnya pada yang miskin dan kaya. Akhirnya dia mengambil nama itu sebagai nama keluarganya. Dengan doa dan harapan supaya keturunannya bisa memberikan cahaya kepada banyak orang. Tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun kedudukan dan sebagainya. Jadi kita dari kecil diajarkan untuk menolong sebanyak orang yang kita bisa. Itu balik lagi kejadian merah itu. Jadi saya percaya Pak Prabowo itu bukan orang yang ada darang dibalik itu. Karena saya punya pengalaman pribadi. Saya percaya beliau itu disingkirkan. Karena mereka itu pengen menjatuhkan. Baik. Kita simpan dulu Pak Prabowo. Vivi datang ke saya atau menerima undangan saya. Agak ada rasa kecewa kah dengan keputusan Ahok berseberangan dengan Pak Prabowo? Saya dari dulu itu diajarin untuk demokratis ya. Jadi saya melihat bahwa setiap orang itu punya pilihannya masing-masing. Dan konsekuensinya masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu. Itu aja yang dikomplain. Bukan karena di posisi 02-03-nya ya. Saya nggak komplain loh. Saya nggak komplain kenapa? Karena apa hak saya? Bukan komplain dengan statement-statement beliau. Saya nggak komplain juga dengan statement-statement beliau. Kenapa? Karena begini. Karena udah diklarifikasi soalnya. Itu kan menurut beliau kan dipotong-potong. Diedit sama orang. Dan maksudnya nggak seperti itu. Yang dia bilang Gibran nggak bisa kerja. Itu kan sudah diklarifikasi bukan? Saya pikir karena sudah diklarifikasi. Saya tidak perlu mengomentari ya. Apa yang sudah diklarifikasi gitu. Kan begini. Kita mau tahu hati orang. Kita mau tahu itu mens area atau tidak. Kita hanya bisa menduga-duga. Tapi apa yang keluar ucapan dari murid orang itu. Kalau beliau sudah kualifikasi. Ya itu yang harus kita pegang. Dan harus kita percaya gitu. Terlepas itu semua. Apa hak saya? Apa hak kita untuk menilai? Sedangkan saya pikir jawaban Mas Gibran itu bagus. Saya rasa di bangsa ini yang perlu kita punya itu adalah. Saring menghargai. Saring menghargai. Karena begini. Apalagi di politik. Nggak ada teman abadi. Nggak ada musuh abadi. Sebetulnya. Tapi kalau dibilang ada kepentingan bersama. Boleh nggak kita bikin kepentingan bersama ini. Untuk kebaikan bangsa ini. Kita sama-sama. Karena semua sisi. Kita semua punya orang pintar di bidangnya masing-masing. Bang Helmi pintar di bidang A. Mungkin di bidang para wisata. Saya diajak ngomong para wisata. Mungkin saya blow on juga gitu loh. Saya nggak bisa kerja juga. Kalau disuruh kerjain para wisata. Tapi kalau ditaruh di bidang hukum. Ya boleh diaduk. Ya gitu aja kan. Ya banyak pengacara tekena. Ngetop. Tapi kan ya karena banyak. Ya lalalalalala. Begitu kan. Tapi saya justru bilang ke lawyer-lawyer di tempat saya. Nggak bisa. Kita harus bikin. Predoy bikin apa yang benar. Oke. Gitu loh. Oke V. Kalau saya nanya lagi ya. Kalau. Iya. Kan sekarang. Orang banyak mempertanyakan nih. Walaupun sudah diklarifikasi. Awk itu kan deket banget dengan Pak Jokowi. Iya. Kenapa sekarang berbeda gitu loh. Dan agak. Ya di posisi yang berbeda. Kalau ini kita bicara value. Saya tahu keluarga Cahaya Purnama itu. Sangat menghargai value ya. Mau komentar? Dan itu yang dipertanyakan. Kok dia. Kita tahu Pak Jokowi kan ada di. Walaupun nggak itu kan di 02 lah. Karena Gibran ada di situ ya kan. Gimana? Ini susah untuk dikomentari ya. Karena pertama Pak Jokowi kan presiden. Beliau kan netra. Iya. Ya kan. Beliau netra. Dan saya rasa sampai hari ini. Walaupun boleh nggak netra. Undang-undang kan boleh nggak netra kan. Walaupun sampai hari ini kan. Beliau mengambil posisi seperti itu. Ya dan tidak kampanye kemarin. Ya tidak kampanye. Tapi kan orang tahu lah. Gibran-nya anaknya putranya kan ada di situ. Ya itu kan secara. Nggak secara frontal kan. Iya. Itu. Ini tersirat lah. Tersirat lah. Ngomong sama lawyer gue agak. Hati-hati juga. Terus-terus. Ya. Jadi saya ditanya sama masyarakat gitu. Saya bilang ya begini. Kalau kita puas dengan Pak Jokowi dan pemerintahannya. Pak Jokowi sampai berani. Tanda kutip saya bilang. Mengizinkan. Anaknya berpasangan dengan Pak Prabowo. Sebagai wakilnya. Tentu saja program-program yang baik dari Pak Jokowi pasti diteruskan. Kan buah jatuh. Nggak jauh dari pohonnya. Ya. Kalau Pak Jokowi hebat. Saya yakin Mas Gibran juga bakal hebat. Kan keturunannya. Saya bilang begitu. Jadi ketika ada orang bilang isu-isu nanti. Wah begini. Mas Gibran yang jadi presiden. Tuh nggak apa-apa. Kalau Mas Gibran yang nggak ngerti. Kan tinggal tanya bapaknya. Mentolnya. Pasti beres. Saya bilang Indonesia. Itu cara saya menjawabnya. Jadi agak berbeda cara menjawabnya begitu. Nah terus kalau ditanya tentang hubungan. Saya rasa hubungan si Ratu Rami kan tetap ada. Pandangan politik boleh berbeda. Tetapi kan tetap berteman. Sekarang kebetulan aja kita satu kubu. Misalnya Mas sama Bang Helmi Jaya. Tapi kalau beda kubu gimana? Emang kita berantem? Emang kita nggak berteman? Kan enggak. Tapi kan nggak semua orang begitu. Ya. Itu pilihan hidup. Ada suami istri aja beda pilihan. Nggak teguran lah. Ya tapi kan nggak sampai bercerai toh. Ada juga. Waduh. Kalau itu. Bagaimana kita tahu ya. Ya bagaimana itu sudah pilihan hidup masing-masing. Ya jadi setiap kita itu punya. Bisa memilih. Dan harus terima konsekuensi dari pilihan kita. Orang menikah harus terima konsekuensinya. Kalau dia sudah menikah konsekuensinya begini. Belum menikah ada konsekuensinya juga. Gitu loh. Bisnis ada konsekuensinya. Tujuan ke dunia politik ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensi. Hidup kita semua ada konsekuensinya. Sekarang adalah begini. Bagaimana kita belajar bertanggung jawab. Dengan pilihan hidup kita masing-masing. Bisa nggak kita melakukan sesuatu tanpa merugikan orang lain. Itu aja prinsip saya ya. Terus kemudian kalau di keluarga begini deh mas. Anak kembal aja beda kok. Ya setuju. Betul nggak? Kita boleh berasal dari bapak ibu yang sama. Tetapi ada prinsip-prinsip hidup kita yang berbeda. Tetapi perbedaan itu menjadi indah ketika tidak dipertentangkan. Tapi dilihat persamaannya. Sekarang begini. Kita Indonesia ada agama yang berbeda-beda. Saya selalu ngobrol sama teman-teman. Kalau saya buka alkitab saya. Kamu buka alkitab kamu. Kalau kita cari perbedaannya. Pasti kacau. Nggak usah itu. Satu agama saja. Masih bisa kacau. Oh alirannya beda-beda kok. Alkitabnya sama kok. Yang salah dimana? Manusianya. Bukan kitab sucinya. Bener nggak? Terus kacau ini kita semua. Bacaannya sama. Interpretasinya beda-beda. Lalu kita gimana? Berseberangan. Berantem. Kalau dicari bedanya nggak akan pernah selesai. Indonesia ini Pancasila. Ketuanan yang Masa Esa. Kamu percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan yang ciptain langit dan bumi. Udah selesai. Titik aja di situ saya bilang. Jangan tambah koma-koma lagi. Kita semua anak bangsa. Percaya sama Tuhan. Sudah selesai di situ. Terus. Kalau kamu mau bikin beda-beda. Kamu mau pepecahan. Tanggung jawab kamu. Bukan saya. Saya tidak mau menjadi agen dari pepecahan dari bangsa ini. Saya tidak mau menjadi agen. Yang di dalam kampanye. Saya back campaign sama orang lain. Oh no. Nggak ada. Kalau saya pilih nomor dua. Saya pilih dari hati Nurani Zaya ini. Saya tahu dengan yakin. Konsekuensinya ada. Saya tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal. Kenapa? Justru saya akan menyesal. Kalau saya tidak pilih Pak Prabowo. Yang ikhlas dan tulus atas bangsa ini. Jujur? Ada kecewa nggak dengan Koho? Mungkin sedikit kita. Kenapa dia ada di seberang sana? Ketika ada hal-hal lain yang membuat banyak orang kecewa. Misalnya pertentangkan. Seperti isu-isu terakhir ini. Saya belajar begini. The love cover the multitude of sin. The love cover? The multitude of sin. Jadi kasih itu menutupi banyak kesalahan. Jadi di bangsa ini saya pikir. Siapa sih yang nggak pernah salah? Salah mungkin dengan tingkah laku kita. Dengan ucapan kita. Menyakitkan hati orang lain. Saya pun tidak ruput dari banyak kesalahan. Siapa saya? Sehingga saya. Apa yang saya sudah buat sih buat bangsa ini? Belum ada kan? Tapi kalau kita berbuat untuk bangsa ini. Akan kelihatan. Contoh saya selalu bilang. Kamu kritik orang yang cuci piring. Ini mohon maaf. Saya bukan menganggap cuci piring. Bukan satu pekerjaan yang terhormat. Tetapi karena saya baru ngerti. Kalau saya cuci piring. Kemungkinan saya pecahin piring itu ada. Tapi kalau saya nggak pernah cuci piring. Saya nggak pernah pecahin piring. Terus. Saya mau menghina orang yang cuci piring. Karena dia pecahin piring. Kan nggak benar. Saya nggak pernah cuci piring kok. Kalau kita lakukan mungkin pecahin lebih banyak ya. Justru itu. Makanya saya nggak pernah sungguh-sungguh ada di dalam dunia politik. Yang begitu keras. Yang menghadapi segala intrik-intrik di dalamnya. Nggak ada yang sepenuhnya salangan. Yang sepenuhnya benar. Kita bisa lihat sekarang. Nah partai ini marah-marah dengan partai ini. Nanti gabung lagi. Tapi ya toh. Kalau bahasa Jawanya kan. Saya belajar dari mbok saya. Bisa bahasa Jawa juga. Sedikit saja. Gara-gara tadi nggak mau pecahin piring kan. Jadi saya menghargai. Nah saya bilang sama teman saya. Kita tuh gampang menghakimi orang. Gampang menilai orang. Kok kenapa piringnya pecah? Kenapa bikin begini-begini? Lah kita nggak pernah ada di dalamnya. Kita tidak tahu pegumulan beliau tuh seperti apa. Kita tidak tahu apa yang beliau hadapi. Sesungguhnya seperti apa. Tekanan yang ada. Bagaimana penggolakan batin seseorang. Kita nggak pernah tahu. Lalu siapa kita menghakimi orang lain. Sedangkan kita sendiri nggak sempurna. Bang kalau saya tujun ke dunia politik. Misalnya nih ya. Saya tujun ke dunia politik. Saya dikasih kedudukan. Dikasih posisi. Baru bisa dinilai. Kalau sekarang kan kita penonton. Pernah nonton sepak bola nggak? Pemain tuh lebih pintar daripada... Eh, sorry. Penonton lebih pintar daripada pemain. Bener nggak? Teriak-teriak. Kenapa nggak gonggol? Aduh, tidak pendang sedikit. Wah, papa saya tuh gila bola. Jadi dari kecil kita nonton bola. Bikin bubur. Dulu kan tetangga nggak ada TV. Semua orang datang nonton. Belum tentu bisa denang. Betul. Jadi, sudahlah. Biasanya orang di luar gawang itu merasa lebih pintar. Nah, papa saya kasih kita dulu. Kenapa kita mau tujun ke dunia politik. Abang saya itu, papa saya bilang gini. Orang miskin nggak boleh lawan orang kaya. Nggak menang. Orang kaya nggak boleh lawan pejabat. Nggak menang. Kalau mau lawan pejabat, jadilah pejabat. Nah, kenapa mau menjadi pejabat? Supaya apa? Bisa mengubah. Sebenarnya tujuannya semua sama. Untuk kebaikan. Untuk bangsa ini, untuk kebaikan. Alangkah indahnya, sehabis ini, besok pemilihan selesai. Yuk kita saling maaf-memaafkan. Saling langkur. Yang pintar kerjaannya apa, pintar kerjanya apa, ditaloklah di posisinya. Semua orang pintar kerja kok di bangsa ini. Pintar ngomong juga. Pintar kerja juga. Yang pintar ngomong, suruh ngomong aja jadi dosen misalnya. Ya kan? Yang pintar kerja, ya suruh kerja. Jangan dibalik. Oke, Vi. Saya tahu juga Vivi dulu kan, wah waktu kasus koahok Al Maida. Wah, Vivi mimpin langsung ya? Ya. Untuk apa? Ya, karena pesan papa saya tadi. Berburu harimau dengan saudara kandung. Karena banyak orang punya kepentingan. Saya tidak punya kepentingan. Saya hanya ingin abang saya tidak bersalah, dinyatakan tidak bersalah. Bayangkan ya, ketika seseorang yang tidak punya niat, gak ada mens area-nya. Dari kecil kita diajarkan. Sangat menghargai keberagaman, ya? Ya. Bayangkan Bang Helmi, saya ini ke rumah sakit, beli darah banyak banget. Grace Natari tahu. Boleh tanya dia. Ada anak pemulung, masuk SCM, gak punya duit. Grace waktu itu masih wartawan. Dia telfon saya. Vi, boleh gak dibantu? Saya pergi ke SCM membantuin itu anak. Waktu itu BPJS, gak ada. Gak ada itu. Kalau orang miskin itu cuma di Beritung Timur yang pertama kali bikin itu. Itu pun di Beritung Barat gak ada. Sehingga orang Beritung Barat, mau operasi, ada namanya, anaknya namanya Jiko. Saya yang bawa ke SCM. Kalau bawa orang sakit itu gak bisa suatu orang. Harus bawa dua orang, termasuk yang jaga, orang tuanya bayi itu. Jadi karena Grace Natari tahu, saya suka kegiatan sosial seperti ini. Dia hubungin saya. Saya langsung ke rumah sakit. Saya gak punya duit. Duit saya gak ada. Saya tinggalin KTP. Karena gak ada tempat. Kalau gak dibayar. Mati ini anak. Saya sampai tinggalin KTP. Tinggalin duit saya seadanya. Saya balik lagi buat nolong anak itu. Terus saya ketemu dokternya. Karena ajaran papa saya. Ini titip ya, sodara saya. Orang kan bingung. Orangnya, ibunya berjilbab. Dan juga kulitnya, maaf ya. Agak gelap. Saya ini mata agak sipit. Lebih putih besi. Karena waktu dulu. Terus, karena waktu dulu kan saya ngantol terus. Kalau sekarang agak gelap. Karena berenang di Beritung. Jadi, mereka bingung sodara. Dari bulan kan. Karena papa saya bilang, itu sodara kamu sebangsa. Setanah air. Tidak mandang agama. Tidak mandang suku ya. Itu sodara sebangsa setanah air. That's it. Jadi, saya gak bohong. Itu sodara sebangsa setanah air. Jadi, saya setolong dia. Jadi, akhir kisah seperti itu. Nah, itu ada sedikit hubungan dengan Grace Natari waktu itu. Karena dia masih wartawan. Saya punya uang sedikit lah ya. Jadi, itulah yang kami lakukan terus menerus. Karena ajaran bapak saya. Nah, sama. Ajaran bapak bangsa kita itu apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pancasila. Udah kita amalkan aja. Selesai. V, banyak. Bukan banyak lah. Ada yang kecewa dengan. Yang dilakukan Koahok ya. Ini balik lagi nih. Ini gak selesai. Ini kejauh terus. Cuman, apa-apa mungkin yang ingin disampaikan oleh Vivi. Kepada orang yang dulu mengidolakan Koahok. Banyak banget. Dan kemudian, dengan yang terjadi kemarin itu. Ada yang masih kecewa. Apa yang Vivi mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan begini. Manusia itu gak ada yang sempurna. Setuju. Kalau kita mau mengidolakan seseorang. Lihat kebaikannya saja. Jangan pernah lihat kekurangannya. Karena setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Karena sebetulnya, sejujurnya. Kita mengidolakan seseorang itu. Karena orang itu memang pantas dan patut diidolakan. Kalau gak kan kita gak mengidolakan dia. Lalu kalau kita kecewa. Kita tidak mau mengidolakan lagi orang itu. Yang gak apa-apa juga. Tapi tolong. Jangan dicaci maki. Jangan disakitin. Emang dicaci maki gak dong? Karena kalau orang saling caci maki. Saling menyakiti. Gak pernah selesai. Gak pernah selesai. Ngapain kita kotorin hati kita. Kotorin mulut kita. Untuk seseorang yang tadinya kita idolakan. Misalnya. Terus kemudian kita gak mengidolakan dia lagi. Gak apa-apa. Saya gara-gara di tahun 2019 ya. Ketika saya memutuskan untuk memilih Pak Prabowo. Saya dicaci maki banyak orang. Dihina banyak orang. Pada unfollow tuh. Wah Instagram saya langsung hilang. Ribuan. Unfollow-unfollow semua. Ya gak apa-apa juga. Saya dihina-hina gak masalah juga gitu loh. Gak idola lagi juga gak masalah. Saya pikir itu yang sama yang dialami oleh abang saya. Ya tidak masalah juga. Tetapi satu pemintaan saya adalah. Ingatlah jasa-jasa orang. Ingatlah kebaikannya. Jangan ingat semua yang jahat-jahat. Jangan merusak hati kita sendiri. Jangan merusak iman kita sendiri. Jangan merusak hidup kita sendiri. Ngapain kita menyebalkan kebencian. Kemarahan. Lebih baik kita menyebalkan kasih. Saya suka sekali kenapa. Balik lagi ke Gerindra. Ini part apa. Juga ke 02. Itu kita mengajarkan apa disana. Estafet kebaikan. Yuk kita estafet kebaikan. Lalu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas semua dengan yang baik. Itu kenapa sih kita. Gak mau meneruskan kebaikan-kebaikan aja. Apa sih yang bisa kita lihat dari abang surung saya. Ke luar biasa dia bisa bekerjanya. Misalnya. Luar biasa dia belain lakyat. Itu aja yang kita tiru. Luar biasa beraninya. Iya. Kita tiru yang baik-baik dari semua pemimpin. Siapapun mereka. Apapun mereka. Idola kita istilahnya. Kenapa dia dari awal dia bisa jadi idola kita. Karena kita mengagumi tingkah lakunya. Apa yang dia kerjakan kan. Terus saja. Ambil yang baik-baiknya. Jangan ambil yang buruknya. Jangan ambil buruknya. Karena manusia itu gak ada yang sempurna. Yang sempurna kan cuma Tuhan. Kita menuju ke sana. Kita berusaha ke sana. Tapi kan kita kayak saya. Saya punya kelemahan saya. Kekurangan saya juga. Tapi ya saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya yakin abang seluruh saya itu. Dia berusaha dengan caranya. Untuk menjadi yang lebih baik. Dan untuk yang terbaik buat Indonesia. Dan saya rasa itu yang harus kita ingat. Dan kita ingat terus. Jadi selesai dengan baik. Demikian juga kita juga harus melihat. Ke Pak Prabowo. Ke Mas Gibran. Apa sih yang baik yang beliau sudah lakukan. Yang Pak Jokowi lakukan. Untuk bangsa ini. Sama 10 tahun jadi presiden. Apa sih yang baik gitu loh. Terus itu saja yang kita ingat. Thank you Vivi. Ada closing statement? Closing statement saya. Di 2019 saya menulis tentang. Bapak konsiliasi. Saya percaya. Kita perlu memilih. Orang yang benar-benar ikhlas. Untuk bangsa ini. Orang yang berjiwa besar. Dan seorang negarawan. Dan saya percaya. Itu ada. Di dalam diri Pak Prabowo Subianto. Dan saya berharap. Tidak ada yang gobut. Semuanya ramai-ramai ke TPS. Memilih menurut hati nuraninya. Dan mudah-mudahan. Jagoan saya yang menang gitu. Ya tapi. Saya berdoa. Apapun itu. Siapapun yang menang. Siapapun yang kalah. Berjiwa besar menerima. Indonesia harus bersatu. Indonesia harus damai. Indonesia harus baik. Dan kita semua keluarga besar. Seperti Papa saya bilang. Kita semua saudara. Saudara sebangsa. Dan setanah air. Kita tidak boleh saling menyakiti. Tapi kita harus saling merangkur. Kita harus saling menghargai. Dan saling menghormati. Itu aja. Terima kasih. Thank you Vivi. Ya dan kita akan jumpa lagi dalam. Episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Help me bicara. Jangan lupa untuk. Like. Comment. Share. Dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.